Intro Haleluya, hari ini saya ingin membahas mengenai serial perumpamaan Yesus yang sangat penting. Mari kita lihat saudara, yaitu perumpamaan mengenai harta yang terpendam. Matius 13, 44 firman berkata, Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Tapi ibu sekali yang dikasih Tuhan, bahwa mengertilah Yesus sangat lekat dengan dunia usaha. Yesus sangat lekat dengan para pengusaha dan juga para bisnismen saudara. Itu sebabnya Yesus membuat sebuah perumpamaan melalui usaha, investasi, dan juga setiap usaha perdagangan yang ada. Tetapi apa yang bisa kita simpulkan dari perumpamaan ini? Ketahuilah bahwa semua profit yang kita terima di dalam hidup ini, semua keuntungan, semua margin yang kita dapatkan, itulah sebuah gambaran bahwa kita tahu bahwa ada nilai yang lebih tinggi daripada apa yang kita punya, bukan? Itu sebabnya kita mau melakukan penanaman modal agar kita mendapatkan harta yang lebih. Itulah kerajaan Allah. Haleluya. Kalau kita menyadari dan mengetahui bahwa kerajaan Allah jauh lebih besar nilainya dibandingkan apa yang kita bisa peroleh di dunia ini, maka saya percaya kita sebagai para bisnismen yang handal, pengusaha yang cermat dan cerdik, pasti rela meninggalkan semua dan melepaskan semua apa yang ada di dunia ini demi mendapatkan kerajaan Allah. Mari ketika kita melakukan usaha, melakukan bisnis, kita menyadari satu hal penting ini. Ada sebuah makna rohani di dalamnya, yaitu bukankah ketika semua ini sirna, maka yang terpenting adalah kita mendapatkan tempat yang pasti di dunia kekal dan kita tidak kehilangan nyawa kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.